Intro Kolonel INF Jajang Kurniawan SIPMM dan Tim 1207 Puntianak Selaku dan Satgas TMMD ke-111 yang berlokasi di Desa Kuala Mandorbe, Kecematan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya meninjau posko yang ditempati anggota Satgas TMMD posko tersebut sebagai tempat berkumpul, koordinasi, dan sebagai pusat informasi tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan TMMD ke-111 tahun 2021 di wilayah Kodim 1207 Puntianak Dendim 1207 Puntianak Selaku dan Satgas TMMD ke-111 yang berlokasi di Desa Kuala Mandorbe, Kecematan Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya meninjau posko yang ditempati anggota Satgas TMMD posko tersebut sebagai pusat informasi TMMD reguler ke-111 tahun 2021 yang berlokasi di Desa Kuala Mandorbe, Kecematan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya didirikannya posko itu adalah sebagai tempat berkumpul, koordinasi, dan sebagai pusat informasi tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan TMMD ke-111 tahun 2021 di wilayah Kodim 1207 Puntianak kolonel INF C. C. Kurniawan SIPMM, Dendim 1207 Puntianak Selaku dan Satgas TMMD ke-111 di dalam posko melakukan monitoring, meninjau, dan memberikan arahan data-data yang diperlukan dalam kegiatan TMMD tertempel pada sebuah sketsel data tersebut diantaranya peta induk wilayah sasaran di Desa Kuala Mandorbe lokasi TMMD jaring komunikasi, data sasaran visi, data personil TMMD, sumber dana TMMD, data cuaca, data pengerahan tenaga, dokumentasi, jadwal kegiatan, serta grafik pencapaian kerja atau progres ini adalah wujud nyata keterbukaan atau transparansi informasi dalam setiap kegiatan baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik yang dilaksanakan nantinya akan diminta laporan pertanggung jawaban ke komando atas begitu juga dalam kunjungan ke posko TMMD ke-111 ini dan Satgas juga membahas serta mempersiapkan rencana dan evaluasi program TMMD agar tercapai sesuai target yang telah ditentukan serta meminimalisir segala bentuk hambatan yang ada dan dimenuturkan dengan kenyamanan yang diberikan dirinya berharap anggota Satgas TMMD bisa melakukan tugasnya secara prima hal tersebut untuk menunjang pembangunan jalan rambat beton yang menjadi sasaran fisik TMMD Tim Liputan melaporkan